SD 6 Tema 2,1 Persatuan dan Perbedaan, Revisi 2018 Pembelajaran Satu Rukun dalam Perbedaan Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Tampak teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan D. L. L. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. 17-8.05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Hatta apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya. Bacalah teks berikut dalam hati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maida, Jalan Imam Bonjolno. 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Ir. Soekarno, Dres, Mok, Hatta, dan Mer. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno. Saat itu hadir pula B. M. Diyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Dres. Mok, Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di Kediaman Soekarno, Jalan Pegang Saanti Murno. 56 telah hadir, antara lain, Suwirjo, Wilopo, Gavar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato. Singkatan Pateks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Dan di mana? Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Diskusikan peta pikiranmu dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan Menggunakan kata-katamu sendiri. Menjelang proklamasi kemerdekaan. Perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi. Perbedaan pendapat sempat terjadi. Namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekat yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan. Kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Yang merupakan landasan dari persatuan. Sudah menjadi tetanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Indonesia telah berdaulat penuh. Indonesia telah bebas dan merdeka. Sekaligus membangun negaranya sendiri, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi juga merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Agar sampai pada titik di mana Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Tentunya membutuhkan perjuangan panjang. Diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu. Taukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini, de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain. De jure. 3. Menaikan martabat bangsa Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari Belenggu penjajahan Taukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin Menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkan kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna Pabila kita berada di tempat yang baru maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat Agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai Hal ini juga berlaku pada tumbuhan Agar keberlangsungan hidupnya terjamin Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo, kita pelajari Taukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air Agar dapat menyesuaikan diri Tanaman ini memiliki akar di bawah air Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air Daun teratai bundar dan lebar Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersi daun Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas Adaptasi teratai pada lingkungan Lingkungan hidup teratai adalah di air Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tersebut Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah Teratai memiliki batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernafas Meskipun akar dan batangnya berada di dalam air Ada patsi pohon jati Saat musim kemarau, pohon jati menyesuaikan dirinya dengan cara mengugurkan daun-daunnya Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pohon jati Kekurangan air dan mati Selain pohon jati, contoh tumbuhan lain yang mengugurkan daunnya saat musim kemarau adalah pohon mahoni dan Kedondong Adaptasi pada kaktus Lingkungan hidup kaktus adalah di tanah kering seperti gurun Oleh sebab itu, tanaman kaktus harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan yang panas dan kering dengan Cara memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air Selain itu, ia memiliki batang tebal berair dan berlapis lilin untuk menyimpan persediaan air dan juga akar Yang panjang untuk mencari air di tanah Pada saat kekeringan, kaktus akan menggunakan cadangan makanan yang tersimpan di batangnya Adaptasi pada eceng gondok Eceng gondok hidup mengapung di atas permukaan air Untuk dapat menyesuaikan diri Ia memiliki batang yang menggembung berisi rongga udara seperti spons sehingga dapat mengapung di atas air Adaptasi pada bakau Bakau merupakan tumbuhan yang memiliki lingkungan hidup di air asin Untuk menyesuaikan diri Akar bakau menyaring sebagian besar garam dari air yang diserap dan sisa kelebihan garam lainnya Dikeluarkan melalui permukaan daun dan batang Ia memiliki akar khusus yang muncul ke permukaan air saat air surut yang mampu menyerap udara Oksigen dan menyalurkannya ke bagian akar yang ada di dalam lumpur Akar yang menyerap oksigen ini disebut akar napas atau penematovora Adaptasi pada pohon cemara Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, pohon cemara menggunakan daunnya yang runcing Daun berbentuk runcing tersebut berguna untuk mengurangi penguapan yang terjadi Pembelajaran 2 Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda Judul bacaan Perbedaan yang menguatkan Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama Di Kampung Cempaka, hiduplah lima orang sahabat Ada Asnah yang berdarah Sunda Utami dari Banyuwangi Tony Seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang Wande dari suku Tengger di Jawa Timur Dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama Itu sebabnya mereka sangat akrab Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka Mereka setiap akhir minggu berkumpul di Balai Utama Kampung Biasanya, selain berolahraga bersama Mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga Membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia Sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan Dari Tony, mereka belajar menari barongsai Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung Sementara itu, setiap tiba saat panen Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpang gede Yaitu nasihas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen Raya Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bineka Tunggal Ika di Kampung Cempakah yang kaya akan perbedaan? Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga Perbedaan tidak menghalangi persatuan Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal Tukarkan pertanyaan yang telah kamu buat dengan teman di sebelahmu dan diskusikan jawabannya Bersama-sama Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut Apa perbedaan yang ada? Bagaimana menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai Penerapan persatuan Jelaskan tentang Perbedaan yang ada Kegiatan yang dilakukan teman, warga bersama-sama secara rukun Sikapmu atau sikap keluarga mu terhadap perbedaan yang ada Dan, manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan Sampaikan pendapatmu kepada teman kelompokmu Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal Salah satunya adalah melalui tarian Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan Bacalah teks berikut dalam hati Judul Lego-Lego Tari Adat Alor bermakna persatuan Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari Nenek Moyang Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur NTT Titik Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran Memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan Lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa Penari akan bergerak mengitari pohon Pasa saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda Namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama Di dalam lingkaran, ada tiga lelaki yang memiliki tugas berbeda Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi Selain menjadi identitas setiap suku Tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat alor yang punya mimpi agar masyarakat Dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri Sumber Berita 1 Kom Tanggal 8 Juni tahun 2014 Dengan penyesuaian Diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana melakukan tari lego-lego Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan Berpasangan Atau berkelompok Kegiatan menari lebih dari satu orang apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan Kekompakan Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat Posisi dalam sebuah ruang gerak Perhatikan jenis pola lantai berikut Pola lantai vertikal Lurus Titik Kurung buka Silakan lihat gambar Kurung tutup Titik Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya Pola lantai ini memberikan kesan sederhana, tetapi kuat Tari Yospan Papua Tari Serimpi Jawa Tengah Tari Baris Cangkedan Bali Pola lantai diagonal Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri Tari Gending Sriwijaya Sumatera Selatan Pola lantai garis melengkung Penari membentuk garis lingkaran Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut Tari Ma, Badong, Toraja, Sulawesi Selatan Tari Randai, Sumatera Barat Temukan berbagai tari daerahmu Sebutkan pola lantai tariannya Praktikan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya Kamu bisa menambah menggambar pola lantai tersebut Diskusikan pola lantai tarian tersebut dengan teman kelasmu Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam Menghasilkan tarian yang indah Ayo mencoba 1. Didit adalah adik Siti Ia baru saja membeli kue Namun, ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah seperempat Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang setengah Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya Taukah kamu apa yang terjadi? Kamu pun bisa membantu Didit Kamu bisa menggunakan gambar untuk melengkapi jawabanmu Sampaikan jawabanmu kepada teman kelompokmu Apakah ada jawaban yang berbeda dengan jawabanmu? 2. Siti, Udin, Dayu, Beni, Edo dan Lani memiliki latar belakang yang berbeda Namun, mereka tidak mempermasalahkan latar belakang tersebut Mereka dengan senang hati membantu Didit, adik Siti untuk belajar pecahan Pembelajaran 3 Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman Hari ini kamu akan bermain di luar Permainan ini disebut dengan talikan pitanya Perhatikan cara bermainnya Talikan pitanya Bagilah siswa menjadi 5 atau 6 kelompok Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan Secara bergantian Setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan Saat peluit ditiup Setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan Permainan berlangsung sekitar 15 menit Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berjalan Perhatikan tekniknya Titik Kepala tegak Postur tubuh tegak lurus Otot perut dijaga tentang kencang Otot paha satai Otot lutut dikencangkan Bau satai Ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada Punggung tegak Tangan mengepalonggar Tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu Berdiskusilah dengan teman dan guru umu bagaimana teknik berjalan yang baik dapat diterapkan Setelah berolahraga, kamu dapat melakukan refleksi bersama Bagaimana kamu mempraktikan teknik berlari Bagaimana kamu bekerja sama sehingga kamu bisa mencapai tujuan Dalam berolahraga, kamu harus bekerja sama agar tujuan tercapai Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu Ayo mengamati Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman Dan habitatnya Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda Namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama Untuk melengkapi informasi Mereka pergi ke perpustakaan informasi Mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh Pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam Bulu yang tajam terdapat pada batang Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk kehidup pada tempat atau Daerah tertentu Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi tiga jenis Hydrofit, hygrofit, serofit Hydrofit Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air Akarnya berada di air Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun Daunnya muncul ke permukaan air Contoh hydrofit Kangkung, tenceng gondok, teratai, bakau Hygrofit Tumbuhan yang hidup di daerah lembab Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah Daunnya yang mudah umumnya melingkar atau menggulung Contoh Pakis, tumbuhan kemunting, tumbuhan lumut, daun ungu, dan dedalu Syrofit Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering Tumbuhan ini memiliki daun tebal Sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air Akarnya panjang Contoh Kaktus, lili gurun, pohon kurma, aloe vera, lidah buaya, setawar, dan sepsen seferia Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikanlah dengan teman kelompokmu Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara Tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu Membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu Tulis hasil temuanmu pada diagram friar berikut Sampaikan hasilnya kepada teman di kelas Tulislah informasi pada peta pikiran dengan kalimatmu sendiri Judul bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan Rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi pabila tidak ada anak bangsa yang berani Memproklamirkan kemerdekaan Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia Ir. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai Negara berdaulat Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksman Atadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mer. Ahmad Subarjo Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timurno, 56, Jakarta DRS H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus tahun 1902 Beliau wafat di Jakarta, tanggal 14 Maret tahun 1980 pada usia 77 tahun Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mer. Ahmad Subarjo Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno Mohamad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1896 dan wafat tanggal 15 Desember tahun 1978 pada umur 82 tahun Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamanata Dasimaeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta Laksamanata Dasimaeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar Walaupun beliau orang Jepang Beliau rela membantu Indonesia karena simpatik terhadap rakyat Indonesia Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli tahun 1916 Beliau wafat di Jakarta, tanggal 7 Mei tahun 1971 pada usia 54 tahun Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodi Wirjo Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuangnya menggigil melawan penjajah Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta Atas Nama bangsa Indonesia Fatmawati yang bernama Asli Fatimah Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timurno 56 Jakarta Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi pabila saat itu mereka tidak bersatu? Pembelajaran 4 Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia Terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui Di antaranya sebagai berikut Tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Mok, Hatta dan Dr. Rajiman Wedio di Ningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Tarauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan Kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh Untuk menarik simpatik rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur Tangan asing Diskusikanlah peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri Serahkanlah hasil pekerjaanmu kepada gurumu Seandainya kamu sedang bermain bersama teman-temanmu Apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu? Sehari-hari, jelaskan dan beri tiga contoh kegiatan dan perbedaan yang ada Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia Meningkatkan semangat gineka tunggal ika Mengisi kemerdekaan Mengembangkan semangat kekeluargaan Menghindarkan penonjolan sara dan lain-lain Pembelajaran 5 Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan Bagaimana kamu memaknainya? Bacalah teks berikut dalam hati Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangku alu Permainan rangku alu berasal dari Nusa Tenggara Timur Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari Baik di rumah, sekolah, dan masyarakat Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa Tampak gambar tari sedati Aceh Tari Andun, Bengkulu Tari Tandak, Riau Tari Tambun dan Bungai, Kalimantan Tengah Bandingkanlah gambar pola lantaimu dengan milik teman kelompokmu Praktikanlah semua pola lantai tersebut dengan mereka Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mempraktikan pola lantai tarian daerah? Bagaimana kamu menyikapi perbedaan dengan teman? Satu, lingkungan tempat Lani tinggal terdiri dari penduduk yang berasal dari daerah berbeda Mereka selalu hidup rukun meskipun berbeda latar belakang dan pekerjaan Ibu Titin, tetangga Lani, adalah seorang pengusaha kue batik yang berasal dari Jawa Barat Beliau sangat dekat dengan tetangga dan sering membagikan kue batiknya Hari ini Ibu Titin membuat beberapa kue batik Ia menyumbangkan kuenya untuk acara rapat RT di rumah Lani Ibu Titin memotong setiap kuenya menjadi 12 potong Lani menghabiskan 3 potong kue Peserta rapat menghabiskan 31 potong kue Lani melihat ada 2 potong kue tersisa di atas meja Berapa kue batik yang dikirim Ibu Titin? Pembelajaran 6 Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar Masih ingatkan kamu dengan permainan? Talikan pitanya Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan kembali teknik berjalan dengan teman sekelasmu Kamu akan bermain oper kantongnya Petik 1 titik Perhatikan cara bermainnya Judul Oper kantongnya Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok terdiri dari 6 orang Setiap kelompok memiliki 1 kantong kacang yang diletakkan di atas kepala Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak Sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan Saat memasuki batas lepangan Pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan Kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan Kemudian dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang barisan Pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya Setelah selesai bermain, kamu dapat melakukan refleksi bersama teman dan gurumu Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia Bacalah teks berikut dalam hati Judul bacaan Pengibar Sangsaka Merah Putih Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih Berkibarnya bendera Merah Putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat Abdul Latif Hendra Ningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum Saat menjadi mahasiswa Ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta Seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat Ia juga ditugaskan kenyuyok untuk memimpin rombongan tari Abdul Latif Hendra Ningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air Peta Dan ikut dalam berbagai pertempuran Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948 Titik Kemudian ia ditunjuk sebagai atasemiliter RI untuk Filipina 1952 Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956 Berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut Pengibar Sangsaka Merah Putih Apa? Pengibaran Sangsaka Merah Putih pada saat proklamasi Mengapa? Pengibaran Sangsaka Merah Putih sebagai tanda berdirinya negara Indonesia Siapa? Abdul Latif Hendra Ningrat sebagai salah satu pengibarnya Bagaimana? Dikibarkan sebagai salah satu rangkaian proklamasi kemerdekaan RI Kapan? Tanggal 17 Agustus tahun 1945 Di mana? Dipegang Saat Timur 56 Jakarta Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri Serahkanlah hasil pekerjaanmu kepada gurumu Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan Tulislah tiga contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu Tulis juga manfaatnya Bacalah tulisanmu di depan teman kelompokmu dan sampaikan kepada gurumu setelah selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!